Pertanyaan selanjutnya nih kak, bagaimana kehidupan sosial dan pertemanan di sana kak? Oh iya, aku juga mendapat info nih kak, bahwa perkulian di Al-Azhar itu dipisah ya kak, antara perempuan dan laki-lakinya. Jadi kehidupan sosial dan pertemanan di sana itu seperti apa kak? Oh iya, jadi pertemanan dan sosial gitu kan, laki-laki itu dipisah gitu kan, oke itu yang pertama, benar itu yang sampai dikatakan bahwasannya laki-laki dan perempuan dipisah, ya kan kita belajar agama gitu kan, sedangkan di agama Islam itu laki-laki dan perempuan itu sebagai mahrum, bukan mahrumnya gitu kan, jadi dia itu punya keistimewaan dan perempuan juga punya keistimewaan, laki-laki punya keistimewaan dan perempuan punya keistimewaan dan gak boleh dicampur kecuali itu ada mahrumnya, tapi kan gak ada mahrumnya, jadi gak boleh. Ya balik lagi karena Al-Azhar itu apa, memandang dari segi agama, di kajian yang ada di Al-Azhar itu pendidikannya adalah pendidikan yang normatis gitu kan, karena berdasarkan Islam gitu kan, seperti itu. Jadi ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk bergaul dengan mahasiswa gitu kan, apakah kita bisa bergaul dengan mahasiswa dari negara lain? Ya bisa, sangat-sangat memungkinkan sekali gitu kan, bahkan kita akan terbentuk dengan sikap yang nanti mental, kita akan terbentuk mental kita gitu kan. Mental bahwasannya kita ini bukan negara yang kecil gitu kan, tapi negara yang besar juga gitu kan. Kita bisa ngobrol dengan orang-orang dari Albania gitu kan, dari Makedonia, dari Eropa-Eropa, Spanyol juga ada gitu kan. Dan juga bisa ngobrol dari orang-orang dari segi orang-orang Afrika gimana. Nah, ketika kita membentuk lingkungan yang tadi, membentuk biah atau environment antara mahasiswa satu dengan yang lain, kita akan tahu, oh ternyata ada kebiasaan-kebiasaan mahasiswa atau orang-orang di negaranya yang berbeda dengan kita. Contoh nih, menurut orang Indonesia, poligami itu adalah hal yang tabu gitu kan. Tapi, orang-orang di Afrika, Sinegal, Berkinafaso, kemudian di Sudan, dan lain sebagainya, ketika mereka menikah, itu kebanyakan seumuran dengan kita sudah menikah dan punya istri dua atau lebih gitu kan. Dan itu bukan hal yang tabu untuk mereka. Contohnya seperti itu gitu kan. Ada sakofa atau wawasan keilmuan yang kita ambil dari mereka. Kemudian dari orang-orang Eropa juga ada, oh mereka ini ketika belajar, itu kerja keras sekali. Ketika belajar ini benar-benar belajar. Nah, gitu kan. Biasanya ras kulit putih kan ketika rajin kan benar-benar rajin gitu kan. Tapi ketika mereka ada waktu untuk healing atau untuk refreshing, yaudah waktunya untuk refreshing aja kalau mereka itu. Tapi kalau mereka belajar, benar-benar belajar dengan totalitas. Atau belajar dengan out-out gitu kan. Semuanya dikerahkan. Nah, itu yang bisa kita temukan ketika kita berdiskusi dengan orang-orang dari negara lain. Oh, terus apa? Kalau kita berteman orang-orang Mesir gimana? Kalau orang Mesir itu ya dua hal gitu kan. Ima dia itu Fir'aun atau Ima dia itu Nabi Musa. Kayak Nabi Musa. Jadi orangnya dua hal. Kalau nggak baik banget, ya jadi kayak Fir'aun. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak, mahasiswa mahal dari karya. Ya, apakah mahasiswa di Mesir ini punya banyak waktu peluang untuk part-time sambil kuliah? Nah, kan di Indonesia ini lagi in banget ya, Kak. Kalau kuliah itu mahasiswanya itu sambil part-time. Jadi kayak pagi sampai siang mereka kuliah, kemudian nanti sorenya mereka ambil kerjaan atau part-time. Itu juga menjadi tradisi juga di negara-negara Eropa lain. Kalau di Mesir ini gimana, Kak, kira-kira? Sama juga. Part-time-nya juga ada. Oke. Biasanya kalau part-time di Mesir itu di tempat apa, Kak? Restoran-restoran juga gitu ya? Ada yang di restoran. Maksudnya ada restoran orang Indo ya. Kemudian dia kerja gitu. Ada yang nggak gitu. Kemudian part-time, dia jual kitab. Kan Mesir kan terkenal dengan negara seribu kitab. Jadi kitab-kitab di Mesir itu murah daripada negara-negara Arab yang lain. Mereka jual kitab yang dijual di Indo. Atau nggak jual ini, jual obat-obatan gitu kan. Kayak kemarin kan lagi Kistulhin gitu kan. Yang dipopulerkan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Nah itu dari Mesir itu murah dijual di Indo. Kayak seperti itu. Nggak murah sih ya. Agak mahal tapi dijual di Indo lebih mahal lagi gitu kan. Jadi untung ya Kak. Ada yang sampai, ada yang mau jualan ini, tiket. Nah jualan tiket. Sampai dia, jadi Mesir punya agen nih. Punya agen tiket. Ada orang Indonesia yang jualan ikut agen mereka. Jualan tiket lewat mereka gitu. Ya kan gitu kan. Banyak jalan menuju Roma gitu kan. Jadi jalan untuk Aisyah atau penghasilan itu juga banyak. Malah banyak yang jualan gamis gitu kan. Jualan gamis, dijual di Sunan Ampel. Jual di mana? Biasanya kan di Sunan-Sunan gitu kan. Ada toko oleh-olehnya ya kan. Nah jualannya mereka itu kulakannya di Mesir, dijualnya di Indo. Grosirannya di Mesir, dijualnya di Indo. Oh, jadi kayak gitu. Jadi ambil barangnya dari Mesir, kemudian mahasiswa itu menjualnya di Indonesia gitu ya Kak? Nah itu lewat aplikasi. Masa saya sekarang kan modern-modern ya. Ya. Atau Shopee, dan lain sepertinya. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Rizki Gunaman. Oh iya Kak, mau nanya belajar bahasa Arab berapa lama ya Kak? Kira-kira Kak, kalau orang kayak, misalnya kayak aku nih Kak, orang yang masih awam, kemudian mau belajar bahasa Arab, itu kira-kira memakan waktu berapa lama Kak? Ada perkataan ini ya, perkataan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kan ahli sosiologi ya. Dia mengatakan, Al-insanu Ibnu bi'atihi. Manusia itu anak daripada lingkungannya. Anak daripada lingkungannya. Berarti, aslinya yang membentuk dia itu bisa bahasa Arab, dan enggak, aslinya itu lingkungannya. Lingkungannya mendukung enggak, mendukung dia untuk belajar apa enggak. Itu yang pertama. Tapi ada juga, seseorang itu memang timbul karena apa? Karena cinta. Karena cinta, belajar bahasa Arab. Jadi, sesuatu hal yang bisa cepat, kita paham dan enggak. Karena dua hal tadi, lingkungannya atau enggak karena cinta. Nah, biasanya gimana? Ya, paling enggak lah, satu atau dua tahun lah. Atau enggak kalau mau cepat, tapi gara-gara senang gitu kan. Dia ngetes terus, ngetes terus. Paling enggak, enam bulan juga bisa bahasa Arab. Tapi balik lagi, itu ketika dia bisa ngomong. Beda lagi ketika dia paham tentang teks. Kan biasanya yang lebih sulit kan paham tentang teks. Paham teks bahasa Arab kan lebih sulit daripada kita hanya ngomong tentang bahasa Arab. Kita ngomong, siapa namamu, ini, ini, gini, gini. Itu lebih gampang. Daripada kita memahami teks bahasa Arab. Kalau memahami teks itu memang butuh proses yang lebih lama. Bisa sampai dua sampai tiga tahun. Tapi untuk tentang kita ngomong dan lain sebagainya, mungkin enam bulan itu sudah bisa. Atau tiga bulan juga bisa. Tergantung orangnya. Seperti itu. Kan sekarang itu ada juga tes toafel. Nah, perlu enggak tuh, Kak? Kalau misalnya kita mau ambil besi suani ke Mesir, kita perlu ada tes toafel juga enggak? Enggak. Enggak usah. Oh, itu bukan hal yang wajib ya, Kak? Kayak kalau mau keluar negeri kan harus Ailts atau tuafel. Kalau ke Mesir itu, berarti bukan hal kewajib. Kita harus tes toafel gitu ya, Kak? Bukan. Tapi kalau mau S2 nih, S2, dia ini jurusan biasa gitu kan. Di Indonesia, jurusan biasa gitu kan. Di Indonesia itu ngambil apa gitu kan? Pendidikan bahasa, pendidikan agama Islam. Dia ngambil S1 jurusan pendidikan agama Islam. Kemudian kemudian S2 untuk ngelanjutin Tarbiah atau fakultas Tarbiah di mana? Di Mesir gitu. Fakultas pendidikan juga di Mesir. Gimana itu? Ya, kita bisa daftar lewat LPDB. Biasanya kan, tapi syarat untuk lolos LPDB kan harus IELTS 7,0 misalkan gitu kan. Ada apa gitu kan. Tapi nanti balik lagi ke Mesirnya, tapi bahasa Arab gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dia, kalau mau tes-tes gitu kan, ketika tes lewat jalur beasiswa yang diadakan oleh LPDB biasanya. Apakah peluang anak SMK untuk mendapatkan beasiswa ke Mesir itu jadi lebih sedikit, Kak? Kan biasanya kalau mau ke Mesir itu umumnya anak MA atau madrasah atau paling anak SMA yang lebih umum. Nah, kalau anak SMK ini gimana, Kak? Menurutkah, Kak? Balik lagi, saya kok masih cenderung semua orang itu tergantung dirinya masing-masing. Al-iaktima dua ala naksi asas semaja. Bergantung terhadap diri sendiri itu termasuk asas sebuah keberhasilan. Jadi, dia ini yakin nggak kemampuannya? Seharusnya kita yakin kemampuannya. Bukan kan apa? Dulu kan ada yang ngomong gitu kan. Bukan karena besar menjadikan singa itu jadi raja hutan. Kalau lebih besar ya masih besaran apa namanya gajah gitu. Atau nggak kalau tinggi ya masih penggian jerapah gitu kan. Kalau berat masih beratan beruang gitu kan. Tapi karena mental ya. Karena mental itu membentuk kita bahwasannya kita ini mampu apa nggak. Kalau memang dia kepingin dan berusaha insya Allah ya mesti ada jalan. Tapi ya gitu. Memang awal-awal memang sulit gitu kan. Maksudnya mengubah otak kita latihan untuk belajar bahasa Arab ini apa ini? tulisan apa ini? Sin, Fa, Ro apa bacanya gitu kan? Atau Sa apa namanya Alif Hamzah Sa'nim Asima atau Asuma atau Asama gimana ini bacanya gitu. Itu kan membuat kita apa kadang-kadang geregeten. Tapi ya balik lagi ketika geregeten itu menjadi suatu kesenangan. Jadi kan ayo geregeten lagi ayo ayo enggak geregeten tambah seneng tambah seneng gitu kan. Ayo enggak geregeten ini geregeten mau ini sing anggil sih ini sing anggil sih mana yang sulit mana yang sulit ini aku pengen menaklukkan ini yang sulit mana yang sulit mana ya balik lagi dia akan menjadi kesenangan tersendiri dia akan apa curiously gitu kan penasaran penasaran sampai menemukan jawabannya kalau udah penasaran kan oh iya selesai dia penasaran lagi kok enggak ada yang lagi mana ini seperti itu jadi bertahap lah dia SMK nih jurusannya ini 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 tapi kok dia kepin Mesir ya selama dia mau les mau ngaji dengan ustad gitu kan mau ngaji dengan yai atau gimana gitu kan tetap apa namanya dalam khidtok dalam jalur gitu kan dia pasti akan bisa mendapatkan besiswa mansaro al-darbiwasol meskipun peluangnya lebih sedikit memang tapi kan kesempatan itu tetap ada terbuka lebar seperti itu oke pertanyaan terakhir kak dari aku kakak ada enggak sih kultur shock yang kakak alami saat pertama kali tiba di Mesir bener ada sih kultur shocknya itu mesti ada terutama tentang makanan lidah-lidah orang Indonesia kan lidah-lidahnya kan manja maksudnya dia selalu ditaburi atau diselimuti dengan rempah-rempah kemudian kalau masakan mesti seder atau ibarat kata ada sedikit micin lah kan itu kan membuat lidah ini kita menjadi lidah yang manja lidah yang anggak kalau bahasa apa namanya bahasa orang Jawa kan anggak kalau enggak mau makan misalnya anggak gitu kan atau ani-ani iya ani-ani kan yang enggak sesuai dengan lidah kita nah itu saya rasa awal-awal itu sampai awal-awal saya agak kurus gitu kan kalau enggak bisa makan rasa di Mesir itu dua kalau enggak hambar ya asem kalau enggak hambar ya asem jadi harus siap-siap kalau hambar ya kita tambah biasanya kita tambah dengan bumbu-bumbu Indonesia kalau enggak kita tambah kecap atau apa namanya itu garam biar enak atau enggak misalkan asem kalau asem ini enggak bisa kita tambah-tambahi lagi emang rasanya asem ditambah air aja biar enggak asem ya itu culture shock yang pertama terus culture shock yang kedua di Mesir itu Indonesia kan negara ya bener masyarakatnya itu kebanyakan menengah jadi gampang lah untuk kesana kemari kan naik sepeda motor bisa gitu kalau di Mesir ini kita lebih banyak untuk jalan itu culture shock yang kedua atau mungkin budaya jalan ini budaya kan Mesir kan dekat dengan laut mediterania dekat dengan Eropa juga kan budaya jalan ini banyak dilakukan oleh orang-orang Eropa kan dan Mesir dulu kan termasuk negara yang pernah dijajah oleh Perancis ya jadi termasuk dari pada budaya-budaya jalan ini sangat banyak sampai kita biasanya jalan satu sama dua kilo itu udah biasa seperti itu jadi kalau cesanya akan dihadapi oleh seorang masyarakat nantinya juga harus kuat untuk jalan kalau berbeda sangat dengan Indonesia Indonesia kan depan pintu kuliah sampai belakang aja naik sepeda motor gitu kan enggak mau untuk jalan itu panas atau sebagain atau yang gimana karena capek kalau jalan nanti kalori untuk makan berkurang kalau yang dia makan eh sampai kelas udah lapar lagi kenapa gara-gara jalan tapi ya itu kalau cesanya yang saya alami kemudian yang ketiga ya memang kuliah kuliahnya itu sulit maksudnya apa bahasa Arab nih dia ngejelasin bahasa Arab nih apalagi dia enggak tahu semua bahasa Arab yang kita yang beliau ucapkan ini apa paling sedikit-sedikit tapi kan apa yang semuanya dia enggak tahu itu kita kadang-kadang kita harus dengerin ulang lagi pelan-pelan kita apa namanya kita dengerin sampai tiga kali baru paham seperti itu memang namanya berjuang ya di negeri orang lain ya memang harus punya double effort lah atau effort yang lebih lah more effort ya enggak boleh kita effortless itu enggak boleh harus punya semangat untuk berusaha dan sebagainya seperti itu oke